DPRD Maluku bersama Komisi 4 DPR RI sepakat mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi yang kuat terkait implementasi Lumbung Ikan Nasional di Maluku. DPRD Maluku bersama Komisi 4 DPR RI meminta agar LIN di Maluku didukung dengan peraturan Presiden. Lumbung Ikan Nasional atau LIN di Maluku masuk dalam kebijakan pemerintah pusat. Gendati masuk dalam kebijakan pemerintah pusat namun regulasi terkait implementasi LIN di Maluku baru diperkuat dengan keputusan Menteri KKP. Hal itu menjadi bahan pembahasan antara Komisi 1 DPRD Maluku dengan Komisi 4 DPR RI di Jakarta baru-baru ini. Setelah berdiskusi, Komisi 1 DPRD Maluku bersama Komisi 4 DPR RI sepakat mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat regulasi LIN dengan keputusan Presiden. Anggota Komisi 4 DPR RI Abdullah Tuasikal mengatakan pemerintah pusat sangat serius untuk mengembangkan LIN di Maluku. Hal itu ditunjukkan lewat pengalokasian anggaran yang disampaikan di DPR RI sebesar 1,5 triliun rupiah. Tuasikal sangat optimis, pemerintah pusat akan memperkuat regulasi LIN di Maluku dengan peraturan Presiden. Untuk Lomba IK Nasional sebenarnya dari awal ini sudah dukungan dari Komisi 4. Dari awal itu dalam kesimpulan itu menyetujui 1,5 triliun rupiah untuk mendukung Lomba IK Nasional. Sudah dua kali, bahkan juga mendukung Menteri KKP untuk memfasilitasi itu agar peraturan Presiden tentang Lomba IK Nasional yang jalan. Ini semuanya sudah jalan. Namun, regulasi sepertinya dia butuh koordinasi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan semangat Pak Menteri KKP untuk menyukai Lomba IK Nasional itu ada. Nah ini cuma tinggal waktunya. Diakui Tuasikal, Maluku memiliki potensi perikanan per tahun yang mencapai 4 juta ton lebih. Apabila potensi tersebut dapat dikelola secara baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Maluku. Frida Raiman melaporkan.